Selamat sore bagi mahasiswa yang menyimak video ini, semoga semua dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali pada kesempatan ini untuk mengulas mengenai chapter berikutnya pada maka poin kita. Kaparan saya akan ditampilkan dalam powerpoint berikut. Pada video ini kita akan membahas tentang strategi dan program penetapan harga. Beberapa poin yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama adalah bagaimana konsumen memproses dan mengevaluasi harga. Yang kedua adalah bagaimana seharusnya perusahaan menetapkan harga untuk produk dan jasa yang mereka tawarkan. Yang ketiga adalah bagaimana perusahaan mengadaptasikan harga untuk dapat memenuhi kondisi yang bervariasi dan juga peluang-peluang yang datang. Yang keempat adalah kapan perusahaan perlu untuk menetapkan perubahan harga. Yang kelima adalah bagaimana perusahaan merespon perubahan harga yang ditetapkan oleh kompetitor. Harga adalah satu elemen dari bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Elemen lain menghasilkan biaya atau kos. Harga adalah elemen yang paling mudah dari program pemasaran untuk dapat diubah atau disesuaikan. Elemen lain seperti produk, seluruh pemasaran, dan komunikasi pemasaran membutuhkan waktu untuk dapat disesuaikan atau diubah. Harga juga dapat mengkomunikasikan pada pasar apa yang menjadi positioning dari perusahaan. Produk yang didesain dengan baik dan dipasarkan dengan baik dapat ditetapkan dengan harga premium dan memperoleh profit yang tinggi. Namun saat ini dimana realitas ekonomi yang sulit menyebabkan konsumen untuk berhemat dan banyak perusahaan harus secara hati-hati mengevaluasi strategi penetapan harganya. Keputusan penetapan harga merupakan keputusan yang kompleks di mana pemasar harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menetapkan harga. Faktor tersebut yang pertama adalah perusahaan, yaitu apa yang menjadi target dari perusahaan. Apakah targetnya untuk mendapatkan market share yang luas atau targetnya untuk memperoleh profit yang maksimal. Karena berbeda target, berbeda juga strategi penetapan harga. Kemudian faktor yang kedua adalah konsumen. Siapa target segmennya dan bagaimana psikologi konsumen terhadap harga. Faktor ketiga adalah kompetisi, jadi bagaimana kompetitor meletapkan harga. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan pemasaran. Strategi penetapan harga harus konsisten dengan strategi pemasaran perusahaan dan juga harus konsisten dengan target market dari perusahaan dan juga positioning dari merk yang mereka tawarkan. Dengan adanya internet, lingkungan dalam penetapan harga menjadi berubah. Ini adalah daftar pendek mengenai bagaimana internet memungkinkan penjual untuk memfilter buyer dan bagaimana memungkinkan buyer juga untuk memfilter seller. Jadi dengan internet, pembeli dapat memperoleh perbandingan harga secara instan dari ribuan vendor. Jadi ini dapat dilakukan melalui e-marketplace seperti Shopee, Tokopedia. Jadi pembeli dapat memfilter atau membandingkan harga antara vendor dengan real time atau instan. Kemudian pembeli juga dapat menetapkan atau menentukan harga maksimal yang mereka inginkan, kemudian memfilternya di e-marketplace dan menemukan produk-produk yang masuk di budget mereka. Berikutnya dengan internet, penjual dapat yang pertama memberikan akses kepada konsumen tertentu untuk harga spesial. Jadi ini dimungkinkan di e-marketplace di mana seller memberikan kupon untuk minimal pembelian sekian dan untuk minimal pembelian lebih tinggi, diskon akan lebih besar lagi. Jadi ini memungkinkan seller memberikan spesial diskon untuk customer-customer tertentu dengan jumlah pembelian yang berbeda. Kemudian yang kedua, penjual dapat memonitor perilaku konsumen dan kemudian menawarkan penawaran yang sesuai dengan masing-masing individu. Jadi dengan adanya software yang dapat memantau bagaimana pembelian-pembelian terdahulu dari konsumen, dan kemudian software ini akan menyarankan kepada penjual untuk mengirimkan notifikasi kepada konsumen mengenai produk-produk yang pernah mereka beli yang saat ini sedang diskon. Jadi mungkin Anda sering menerima notifikasi mengenai produk yang pernah Anda beli, atau produk yang sedang ada di wishlist Anda, produk yang sudah ada di keranjang Anda, dan mereka akan mengirim notif bahwa produk tersebut sedang diskon, atau stoknya sudah tinggal sedikit lagi. Jadi ini adalah suatu bentuk bagaimana internet memungkinkan komunikasi itu terpersonalisasi ke masing-masing orang. Kemudian dengan adanya internet, seller dan buyer juga dapat menegosiasikan harga dalam suatu bentuk lelang online. Jadi ini contohnya adalah eBay, dan bahkan di e-marketplace juga bisa one-on-one antara pembeli dan penjual untuk menegosiasikan harga. Bagaimana perusahaan menetapkan harga? Jadi banyak perusahaan tidak menghandle kebijakan penetapan harga dengan baik, dan kemudian cenderung jatuh pada strategi seperti menentukan biaya, dan juga mereka menetapkan traditional margin sesuai dengan kebiasaan di industri tersebut. Kemudian kesalahan lain yang juga umum adalah tidak merevisi harga secara frekuentif untuk mengkapitalisasi perubahan pada pasar, dan juga kesalahan lain adalah menetapkan harga secara independen, jadi tidak terkait dengan program pemasaran lain. Jadi seharusnya harga ditetapkan, itu penetapan harga merupakan elemen intrinsik dari strategi positioning pasar. Kesalahan lain adalah tidak memvariasikan harga untuk item-item produk yang berbeda, kemudian tidak memvariasikan harga sesuai dengan perbedaan segmen pasar, seluruh distribusi, dan juga tujuan pembelian. Bagi perusahaan, menetapkan strategi harga secara efektif, itu membutuhkan pemahaman yang sangat baik mengenai psikologi dari konsumen, dan juga pendekatan yang sistematis dalam menetapkan, mengadaptasikan, dan merubah harga. Poin berikutnya adalah psikologi konsumen terkait penetapan harga. Pemasar menyadari bahwa konsumen, mereka memproses informasi mengenai harga, dan menginterpretasikan informasi tersebut dalam konteks bagaimana pengalaman mereka berbelanja produk tersebut sebelumnya, kemudian komunikasi formal mereka, yaitu dari informasi dari iklan, sales, dan juga brosur produk tersebut, dan juga komunikasi informal dengan teman, kolega, dan juga keluarga, dan juga dari point of purchase atau sumber-sumber informasi online, dan juga faktor-faktor lain. Keputusan pembelian konsumen didasarkan atas bagaimana konsumen mempersepsikan harga, dan berapa harga yang mereka anggap pantas terhadap produk tersebut. Konsumen dapat memiliki batas harga bawah, di mana apabila pemasar menetapkan harga di bawah batas itu, konsumen akan berpikir bahwa produk itu adalah produk inferior, artinya kurang berkualitas. Kemudian konsumen juga mungkin memiliki batas harga atas, jadi apabila pemasar menetapkan harga di atas batas tersebut, konsumen akan merasa bahwa produk itu tidak worth it, atau tidak pantas untuk dibayar seharga itu, karena tidak sesuai dengan manfaat atau kualitasnya. Sikap konsumen terhadap harga telah bergeser secara dramatis di tengah kondisi ekonomi yang menurun atau lesu, di mana banyak konsumen merasa bahwa mereka tidak bisa lagi menjalankan gaya hidup yang sebelumnya mereka jalani. Jadi konsumen mereka sekarang berkonsumsi secara lebih hemat, sehingga penjualan produk-produk atau barang-barang mewah itu menjadi berkurang. Contohnya adalah sekitar 1 juta pasien di Amerika, mereka memilih untuk menjadi medical tourist. Dan mereka melakukan perjalanan ke luar negeri untuk melakukan prosedur medis, di mana prosedur medis di luar negeri atau di negara-negara berkembang, seperti Malaysia, Thailand, atau Indonesia, biaya yang lebih rendah dan ini juga didorong oleh perusahaan asuransi di Amerika, sehingga mereka hanya akan meng-cover biaya yang lebih rendah, tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Dan memahami bagaimana konsumen itu sampai pada persepsi harga yang pantas adalah merupakan prioritas penting dalam pemasaran. Ada tiga topik penting dalam hal ini, yaitu reference price, price quality inferences, and price ending, yang akan kita bahas di slide berikutnya. Kita membahas yang pertama, yaitu harga referensi. Walaupun konsumen memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai range harga, mereka tidak dapat mengingat secara akurat harga-harga secara spesifik untuk item-item pada kategori-kategori tertentu. Saat memeriksa produk, mereka sering mempergunakan harga referensi, membandingkan harga yang tertera dengan referensi secara internal, yaitu maksudnya adalah harga yang mereka ingat, atau external frame, yaitu referensi yang mereka lihat pada harga yang ditetapkan atau diposting pada produk tersebut. Penjual sering berusaha untuk memanipulasi harga referensi di benak konsumen. Contohnya, seorang penjual dapat meletakkan produknya di antara produk-produk kompetitor yang lebih mahal untuk mensuggest atau memberikan suatu gambaran bahwa produk mereka berada pada kelas yang sama dengan produk kompetitor yang mahal tersebut. Contoh lain adalah pakaian yang diletakkan pada suatu area dengan harga-harga produk lebih mahal di suatu mall akan diasumsikan memiliki kualitas yang lebih baik. Pemasar juga mendorong konsumen untuk memikirkan referensi price dengan menyatakan bahwa harga produk tersebut awalnya lebih mahal. Contohnya adalah harga awal produk Rp. 500.000 dan kemudian diberikan discount saat ini menjadi Rp. 300.000. Sehingga konsumen merasa bahwa mereka memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik apabila mereka membeli produk tersebut. Kemudian pemasar juga dapat melakukan framing pada harga untuk signal bahwa harga tersebut adalah harga yang bernilai baik atau lebih ekonomis. Contohnya adalah annual membership atau keanggotaan secara tahunan katakanlah di suatu gym seharga Rp. 500.000 apabila dilihat itu terlihat sangat mahal. Tapi apabila di breakdown menjadi membership adalah hanya seharga Rp. 50.000 per bulan. Jadi ini terlihat lebih murah dan lebih terjangkau sehingga konsumen dapat memikirkan untuk membeli keanggotaan tersebut. Bahasan kedua adalah price quality inference. Jadi banyak konsumen mempergunakan harga sebagai indikator dari kualitas. Jadi penetapan harga berdasarkan citra atau image adalah sangat efektif dengan produk-produk yang ego sensitif. Contohnya produk parfum, mobil-mobil mahar atau sport car, dan juga pakaian-pakaian desainer. Contohnya adalah suatu botol parfum yang dihargai atau dibanderol seharga Rp. 100.000. Mungkin hanya berbiaya Rp. 10.000 saja. Sejumlah brand mengadopsi konsep eksklusifitas dan kelangkaan untuk mencerminkan suatu keunikan sehingga menjustifikasi penetapan harga premium pada produk mereka. Pembuat barang-barang mewah seperti jam, perhiasan, parfum, dan produk-produk mewah lainnya sering menekankan pada eksklusifitas atau kelangkaan pada komunikasi-komunikasi pemasaran mereka dan pada saluran distribusi mereka. Jadi jika barang tersebut eksklusif, hanya diproduksi sekian di seluruh dunia, jadi itu dapat menaikkan harga produk tersebut. Untuk konsumen barang-barang mewah yang menginginkan keunikan, permintaan dapat mempengaruhi atau meningkatkan harga karena mereka percaya bahwa sedikit sekali konsumen lain yang mampu membeli produk tersebut apabila produk tersebut jumlahnya limited atau limited edition di seluruh dunia. Poin ketiga adalah price ending. Banyak penjual yakin bahwa harga harus diakhiri oleh angka ganjil. Jadi konsumen yang melihat suatu produk yang dibanderol seharga 2.99 dolar adalah suatu produk yang ada di range harga 200 dolar menurut mereka dan bukan produk yang ada di range 300 dolar. Sehingga dengan membanderol harga 2.99 dolar mereka akan mempersepsikan bahwa produk ini lebih murah apabila dibandingkan dengan kita membanderol seharga 300 dolar. Karena dengan 2.99 dolar mereka mempersepsikan bahwa produk tersebut masih ada di range 200 dolar sehingga lebih murah dibandingkan 300 dolar. Kemudian berikutnya tanda sale atau sale sign pada harga ini dapat mendorong peningkatan pembelian. Asal tidak digunakan secara berlebihan. Artinya hanya beberapa item pada suatu rak tersebut atau suatu kategori tersebut yang diberikan tanda sale. Apabila semua produk pada rak tersebut diberikan tanda sale justru itu dapat menjadi bumerang karena konsumen menganggap informasi tersebut tidak benar sehingga dapat menurunkan total penjualan. Kemudian pricing queue seperti tanda sale dan juga harga yang berakhiran di angka 9 itu sangat berpengaruh lebih berpengaruh saat pengetahuan konsumen terhadap harga tidak terlalu baik atau saat mereka membeli produk-produk yang jarang mereka beli atau saat mereka adalah pertama kali membeli produk di kategori tersebut. Jadi tanda sale dan juga harga berakhiran 9 akan efektif di kondisi-kondisi tersebut. Bahasan berikutnya adalah penetapan harga. Perusahaan perlu menetapkan di mana harus memposisikan produk mereka dalam hal kualitas dan harga. Sebagian besar pasar atau industri memiliki 3 sampai 5 price point atau tingkatan harga. Contohnya adalah Marriott Hotel. Jadi mereka mengembangkan nama merek yang berbeda untuk konsumen berbeda dan juga tentunya dengan price point yang berbeda juga. Jadi mereka memberikan nama merek Marriott Vacation Club, Vacation Villas. Jadi ini merupakan produk Marriott dengan harga yang paling tinggi. Kemudian Marriott Marquis itu Marriott dengan harga yang tinggi. Kemudian Marriott saja itu adalah branding Hotel Marriott dengan harga high medium. Kemudian Renaissance ini adalah brand dengan harga medium high. Courtyard by Marriott itu di harga medium. Town Plaza Suit adalah hotel Marriott dengan harga medium low dan fair fill in yaitu hotel merk Marriott yang dibanderol dengan harga yang rendah. Jadi perusahaan merancang strategi branding mereka untuk dapat mengungkapkan kualitas dari keterkaitan kualitas dan harga dan levelnya-levelnya dalam produk atau jasa yang menjadi penawaran mereka. Dalam menetapkan harga, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Ini akan dilahaskan di slide berikutnya. Terdapat enam tahapan dalam menetapkan harga. Yang pertama adalah menentukan apa yang menjadi tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan penetapan harga. Langkah kedua adalah menentukan atau mengestimasikan permintaan. Langkah ketiga mengestimasikan biaya. Langkah keempat menganalisis harga, biaya, dan juga penawaran dari kompetitor. Langkah kelima adalah menentukan metode penetapan harga yang diinginkan. Yang keenam terakhir adalah kemudian menentukan harga final. Kita membahas tahapan yang pertama yaitu menentukan tujuan penetapan harga. Semakin jelas, tujuan penetapan harga pada suatu perusahaan akan semakin mudah kemudian untuk menetapkan harga. Terdapat lima tujuan penetapan harga. Yang pertama adalah untuk survival atau keberlangsungan hidup perusahaan. Berikutnya adalah profitabilitas yang maksimal. Berikutnya adalah perluasan market share atau pangsa pasar. Berikutnya adalah maximum market skimming atau skimming pasar. Dan terakhir adalah kepemimpinan atau keunggulan dalam hal kualitas produk. Tujuan yang pertama adalah survival. Perusahaan yang dalam penetapan harganya didasarkan atas kebutuhan untuk tetap survive di industri mereka, biasanya menghadapi permasalahan overcapacity pada produksi mereka dan menghadapi permasalahan kompetisi yang intens dan perubahan keinginan konsumen. Jadi selama harga itu dapat menutupi variable cost dan fixed cost, perusahaan dapat tetap bertahan dalam bisnis. Namun survival ini seharusnya menjadi tujuan yang sifatnya jangka pendek. Dalam jangka panjang, perusahaan perlu untuk melakukan berbagai cara untuk dapat meningkatkan nilai atau memberikan nilai tambah bagi produknya. Apabila tidak, mereka justru akan menghadapi kebangkrutan. Tujuan berikutnya adalah profit yang maksimal. Perusahaan mencoba untuk menetapkan harga yang dapat memaksimalkan profit. Jadi perusahaan mengestimasikan tingkat permintaan dan biaya terkait dengan beberapa harga alternatif dan kemudian memilih harga yang dapat menghasilkan profit yang maksimal, atau cash flow yang maksimal, atau return on investment yang maksimal. Jadi strategi ini mengasumsikan bahwa perusahaan mengetahui berapa tingkat permintaan dan juga biaya. Tujuan berikutnya adalah memperoleh pangsa pasar yang luas. Perusahaan ingin memaksimalkan pangsa pasar mereka. Mereka percaya bahwa volume penjualan yang tinggi akan mendorong atau akan membantu perusahaan untuk menurunkan tingkat biaya per unit dan juga meningkatkan profit dalam jangka panjang. Sehingga mereka menetapkan harga terendah, mengasumsikan bahwa pasar itu sangat sensitif terhadap harga, sehingga saat harga sangat rendah, maka semakin banyak orang yang akan membeli produk tersebut, sehingga pangsa pasar menjadi semakin luas. Strategi penetapan harga yang rendah akan cocok digunakan apabila terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama adalah apabila pasar itu sangat sensitif terhadap harga, sehingga dengan memberikan harga yang rendah, akan mendorong pertumbuhan pasar perusahaan. Kondisi yang kedua adalah jika biaya produksi dan distribusi dapat menurun seiring dengan meningkatnya pengalaman perusahaan dalam memproduksi produk tersebut. Kondisi ketiga adalah apabila dengan menetapkan harga yang rendah, ini diyakini mampu untuk menghalangi kompetitor baru untuk masuk ke pasar. Tujuan penetapan harga berikutnya adalah maksimum market skimming. Perusahaan yang memperkenalkan teknologi baru biasanya menetapkan harga tinggi untuk dapat meraup keuntungan maksimal. Sony adalah pelaku bisnis yang sering mempergunakan strategi ini, di mana Sony menetapkan harga yang cukup tinggi pada awalnya dan kemudian seiring waktu harga akan turun. Saat Sony memperkenalkan HDTV yang pertama di dunia pada pasar Jepang tahun 1990, HDTV tersebut dihargai pada harga yang cukup mahal yaitu $43.000, sehingga Sony dapat meraup keuntungan maksimum pada pendapatannya untuk segmen di pasar tersebut. Namun kemudian harga turun secara bertahap seiring dengan waktu, di mana HDTV kemudian menjadi seharga $6.000. Strategi ini dapat menjadi fatal apabila kompetitor yang mempunyi memperkenalkan produk yang serupa di harga yang rendah. Terlebih, konsumen yang membeli di awal dengan harga yang tinggi dapat merasa tidak puas apabila mereka membandingkan dirinya dengan pembeli-pembeli yang membeli di periode-periode akhir yang mendapatkan harga jauh lebih murah. Market Skimming ini make sense atau masuk akal dilakukan di bawah kondisi-kondisi seperti di bawah ini. Yang pertama adalah apabila terdapat sejumlah buyer dengan jumlah yang cukup signifikan yang mereka memiliki demand untuk produk tersebut. Yang kedua, apabila harga tinggi di awal tersebut tidak menarik kompetitor untuk masuk ke dalam pasar. Yang ketiga, apabila harga yang tinggi tersebut mampu mengkomunikasikan citra dari produk yang superior. Tujuan berikutnya dari penetapan harga adalah keunggulan kualitas produk. Banyak merek yang berusaha untuk menjadi affordable luxury, yaitu produk atau layanan yang dicirikan dengan kualitas, taste, dan status yang tinggi, dengan harga yang memang tinggi namun tetap tidak di luar jangkauan konsumen. Jadi masih tetap bisa dijangkau oleh konsumen. Brand-brand contohnya seperti Starbucks, Aveda, Victoria's Secret, BMW, dan Viking memposisikan diri mereka sebagai pemimpin dalam hal kualitas di kategori produk mereka yang mengkombinasikan kualitas, kemewahan, dan harga premium, dan mereka memiliki customer base yang cukup loyal. Kemudian ada juga tujuan lain seperti yang dilakukan oleh organisasi non-profit dan organisasi publik. Mereka memiliki tujuan penetapan harga yang berbeda dari yang setelah disebutkan sebelumnya. Apapun yang menjadi tujuan dari penetapan harga, perusahaan yang menggunakan harga sebagai alat strategik akan mendapatkan profit lebih dibandingkan dengan perusahaan yang meletapkan harga secara sederhana hanya berdasarkan atas biaya atau berdasarkan atas pergerakan pasar. Langkah yang kedua dalam penetapan harga adalah mengestimasi permintaan. Semakin tinggi harga, permintaan akan menurun. Namun untuk barang-barang prestis atau barang-barang mewah, kurva permintaan seringkali melengkung ke atas. Contohnya adalah salah satu perusahaan parfum, saat menaikkan harganya, mereka dapat menjual lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Konsumen sering memandang harga yang tinggi merupakan sinyal dari produk yang lebih baik. Namun apabila produk diperasang harganya terlalu tinggi, justru permintaan dapat menjadi menurun. Langkah pertama dalam mengestimasikan permintaan adalah dengan memahami faktor apa yang mempengaruhi sensitivitas harga. Secara umum, konsumen kurang sensitif terhadap harga untuk item-item yang berharga murah atau untuk item-item yang mereka jarang beli. Konsumen juga kurang sensitif terhadap harga saat yang pertama adalah saat tidak ada produk substitusi atau tidak ada kompetitor yang menawarkan produk yang sama. Yang kedua adalah saat konsumen tidak memperhatikan adanya perbedaan harga. Yang ketiga adalah saat konsumen lambat untuk mengubah kebiasaan berbelanja mereka. Yang keempat, saat konsumen berpikir bahwa harga yang lebih mahal itu adalah masuk akal karena mungkin ada peningkatan kualitas atau hal-hal lainnya. Yang terakhir adalah saat harga hanya merupakan bagian kecil dari total biaya yang dipenuhkan untuk mengoperasikan produk tersebut. Contohnya produk smartphone, di mana harga smartphone itu hanyalah sebagian dari total kos penggunaan smartphone tersebut. Total kosnya termasuk pulsa dan sebagainya. Sehingga dalam membeli smartphone, konsumen tidak terlalu price sensitif karena mereka lebih memilih untuk memiliki smartphone yang handal, artinya tidak mudah rusak. Pemasar sering memperlakukan elemen layanan tambahan pada produk sebagai insentif untuk meningkatkan penjualan dibandingkan sebagai penambah nilai. Pada produk tersebut, sehingga pemasar umumnya mencas biaya tambahan atas layanan tambahan. Faktanya, ahli dalam penetapan harga atau menegel percaya bahwa kesalahan yang memang umum dilakukan adalah dengan menawarkan semua jenis layanan untuk mendiferensiasikan produk tanpa mencas biaya tambahan pada layanan tersebut. Dan saat ini trennya adalah internet memiliki potensi untuk meningkatkan sensitivitas harga pada konsumen. Mengapa? Karena konsumen, contohnya pada e-marketplace, mereka dapat membandingkan dengan mudah secara instan dan real time produk yang sama dan berapa harga yang dijual oleh penjual-penjual yang berbeda. Sehingga dengan kemudahan tersebut, kemudahan untuk membandingkan harga secara instan, konsumen menjadi lebih sensitif terhadap harga dan mereka memilih produk dengan harga yang lebih murah. Terdapat sejumlah cara untuk mengestimasikan permintaan, yang pertama adalah dengan melakukan survei. Ini menanyakan kepada konsumen, mereka akan membeli di sejumlah berapa apabila harga di titik ini dan apabila harga dinaikkan mereka akan membeli berapa unit. Kemudian, cara yang kedua adalah dengan melakukan price experiment, yaitu mencas harga yang berbeda untuk produk yang sama di suatu area yang sama untuk melihat bagaimana perubahan harga mempengaruhi pergerakan penjualan. Pendekatan lain juga dapat mempergunakan internet, jadi pada e-marketplace penjual dapat menganalisis apabila mereka menaikkan harga sekian persen, apakah terjadi penurunan penjualan dan berapa persen penurunan penjualan tersebut. Kemudian berikutnya adalah dengan melakukan analisis statistik, jadi melihat bagaimana harga dan permintaan terdahulu, sehingga pemasar dapat melihat hubungan antara harga dan kuantitas, jadi data tersebut dapat berupa data longitudinal atau cross-section. Bahasan berikutnya adalah elastisitas harga atas permintaan. Semakin tinggi elastisitas, akan semakin besar pula pertumbuhan penjualan yang merupakan akibat dari penurunan harga sebesar 1%. Apabila permintaan elastis, penjual akan memikirkan atau mempertimbangkan untuk menurunkan harga. Harga yang lebih rendah dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan. Strategi ini masuk akal atau make sense sepanjang biaya untuk memproduksi atau menjual lebih banyak unit tidak meningkat secara disproporsional. Kesimpulan dari sejumlah study yang menganalisis mengenai elastisitas harga atas permintaan dalam kurun waktu 40 tahun menghasilkan kesimpulan, yaitu yang pertama, secara rata-rata elastisitas harga di seluruh produk dan pasar secara rata-rata adalah minus 2,62. Artinya, setiap penurunan sebesar 1% pada harga akan menghasilkan peningkatan pada penjualan sebesar 2,62%. Elastisitas harga, atau besarnya elastisitas harga ini lebih tinggi pada produk-produk tahan lama, seperti masin cuci, TV, dan sebagainya, daripada produk kategori lain. Dan, elastisitas harga juga semakin tinggi pada produk-produk yang ada pada fase pengenalan atau fase pertumbuhan pada siklus hidup produk. Kemudian, inflasi juga akan memicu elastisitas harga yang lebih tinggi, terutama dalam jangka pendek. Kemudian, terakhir adalah elastisitas harga ini lebih tinggi pada item-item individual dibandingkan elastisitas harga pada suatu brand secara keseluruhan. Tahapan ketiga dalam penetapan harga adalah mengestimasi biaya. Dalam mengestimasi biaya, pemasar perlu memahami tipe-tipe biaya dan level produksi. Tipe biaya yang pertama adalah fixed cost, juga diketahui sebagai overhead, adalah biaya yang tidak bervariasi, yang menyesuaikan dengan level produksi. Jadi, contoh dari fixed cost adalah biaya sewa, biaya bunga bank, gaji, dan sebagainya, yang tidak bergantung pada jumlah output atau jumlah produksi dari suatu perusahaan. Cost yang kedua adalah variable cost yang bervariasi secara langsung terhadap jumlah atau kuantitas produksi. Contohnya adalah hand kalkulator yang diproduksi oleh Texas Instruments, ini menghasilkan variable cost, yaitu biaya material dalam bentuk plastik, mikroprocessor chip, dan juga pengemasan. Biaya ini cenderung konstan per unit yang diproduksi. Mereka disebut dengan biaya variable, karena total biaya variable cost ini bervariasi menyesuaikan dengan jumlah unit yang diproduksi. Semakin tinggi unit yang diproduksi, total biaya variable juga akan semakin tinggi. Berikutnya adalah total cost, yaitu jumlah dari fixed cost dan variable cost. Kemudian, average cost adalah biaya per unit produk pada suatu level produksi. Jadi, average cost adalah total cost dibagi dengan kuantitas atau jumlah produk yang diproduksi. Jadi, manajemen ingin membanderol harga yang setidaknya meng-cover biaya total produksi ini, atau average cost ini. Untuk dapat menetapkan harga dengan tepat, manajemen perlu mengetahui bagaimana biaya mereka bervariasi pada level produksi yang berbeda. Contohnya adalah perusahaan TI, mereka membangun pabrik untuk memproduksi seribu kalkulator per hari. Biaya per unit akan tinggi apabila pabrik tersebut hanya memproduksi sedikit unit per hari. Saat produksi mendekati seribu unit per hari, average cost akan menurun karena fixed cost dibagi dengan jumlah unit yang lebih banyak. Kemudian, average cost jangka pendek akan meningkat setelah seribu unit, karena kapasitas pabrik hanya seribu unit. Sehingga, bila memproduksi di atas seribu unit, pabrik menjadi tidak efisien, yaitu pekerja harus mengantri untuk mempergunakan mesin. Kemudian, mereka bisa sering bertabrakan karena tidak ada flow atau arrangement pekerjaan mereka menjadi tidak organized karena complicated. Kemudian, mesin dapat menjadi rusak atau malfunction karena memproduksi lebih dari kapasitasnya. Sehingga, akibatnya biaya menjadi lebih tinggi apabila memproduksi di atas kapasitas pabrik. Apabila TI atau Texas Instruments yakin mereka dapat menjual 2.000 kalkulator per hari, mereka perlu mempertimbangkan untuk membangun pabrik yang lebih besar. Pabrik tersebut akan mempergunakan mesin yang lebih efisien dan menata work arrangement yang lebih terorganized dengan baik. Sehingga, cost per unit untuk memproduksi 2.000 kalkulator per hari akan menjadi lebih rendah daripada cost per unit untuk memproduksi 1.000 kalkulator per hari. Bahasan berikutnya adalah akumulasi produksi. Saat TI memperoleh pengalaman yang lebih banyak dalam hal memproduksi kalkulator, maka mereka mampu menyempurnakan metode produksi mereka. Kemudian, pekerja juga telah mempelajari cara-cara yang lebih instan untuk memproduksi kalkulator. Dan, material juga akan mengalir lebih smooth. Begitu juga dengan biaya purchasing atau pembelian akan menurun. Penurunan pada average cost seiring dengan meningkatnya pengalaman perusahaan dalam memproduksi produk disebut dengan experience curve atau learning curve. Ini maksudnya adalah kurva pembelajaran. Semakin banyak pengalaman perusahaan atau semakin banyak perusahaan belajar, maka mereka akan mampu menurunkan cost per unit dalam memproduksi produk mereka. Asumsikan terdapat 3 perusahaan yang berkompetisi pada industri kalkulator ini, yaitu TI, A, dan B. TI adalah produser kalkulator dengan biaya yang paling rendah, yaitu memproduksi kalkulator dengan biaya 8 dolar untuk setiap unit, memproduksi 400.000 unit. Apabila seluruh ketiga dari perusahaan ini menjual kalkulator seharga 10 dolar, TI akan memperoleh profit sebesar 2 dolar per unit. Sedangkan A, dengan biaya 9 dolar akan memperoleh profit 1 dolar per unit, dan B, akan break even, yaitu tidak memperoleh profit karena cost sama dengan harga yang ditetapkan. Langkah yang cerdas untuk TI terkait dengan situasi ini adalah dengan menurunkan harganya menjadi 9 dolar. Dengan strategi ini, hal ini akan memicu perusahaan B untuk keluar dari pasar, dan bahkan juga A akan mempertimbangkan untuk keluar dari pasar karena margin profit yang terlalu tipis, dan bagi B, mereka tidak memperoleh profit sama sekali. Kemudian, karena B dan A keluar pasar, TI akan mengambil pangsa pasar dari B dan A. Dan lebih lanjut, konsumen-konsumen yang sensitif terhadap harga akan mulai masuk ke pasar ini untuk memperoleh kalkulator dengan harga yang lebih rendah. Saat produksi meningkat di atas 400 ribu unit, biaya dari TI akan menurun semakin jauh dan juga lebih cepat, sehingga TI mampu masih menghasilkan profit walaupun mereka mencas produknya pada harga 9 dolar. Jadi, TI telah mempergunakan strategi penetapan harga yang agresif ini secara berulang untuk memperoleh peningkatan pangsa pasar dan untuk memaksa kompetitor lain keluar dari industri karena profit margin yang tipis. Bahan berikutnya adalah target costing. Target costing adalah melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk mencapai penurunan biaya pada satu level yang ditargetkan. Perusahaan dapat memotong biaya dengan berbagai cara. Contohnya General Mills memotong biaya dengan mengurangi jumlah variasi hamburger helpernya dari 75 menjadi 45 dan mengurangi jumlah bentuk pastanya dari 30 menjadi 10. Dengan mensimplify lini produk, maka biaya-biaya dapat juga dipangkas. Terutama untuk produk-produk yang tidak terjual begitu bagus dengan memangkasnya, maka tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya yang tidak perlu. Kemudian cara lain, contohnya adalah Cisco. Cisco, mereka mengkombinasikan tim teknisi software yang bersedari Amerika dengan supervisor dari India. Jadi tujuannya adalah untuk menekan cost karena tenaga kerja dari India cenderung memiliki tingkat upah yang lebih rendah. Sehingga cost dapat ditekan ke angka yang menjadi target. Perusahaan perlu mempertimbangkan kompetitor dalam hal biaya yang mereka perlukan untuk memproduksi produknya, kemudian harga yang mereka tetapkan, dan bagaimana reaksi mereka terhadap perubahan harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Apabila perusahaan atau tawaran perusahaan mengandung fitur-fitur yang tidak ditawarkan oleh kompetitor terdekat, maka perusahaan perlu mengevaluasi penetapan harganya dan bahkan bisa meningkatkan harga dibandingkan dengan harga kompetitor. Namun apabila tawaran kompetitor itu mengandung fitur-fitur yang tidak ditawarkan oleh perusahaan, maka perusahaan perlu untuk menurunkan harganya. Perusahaan dapat memutuskan apakah untuk mencas harga yang sama, mencas harga di bawah kompetitor, atau di atas kompetitor. Perusahaan perlu untuk mempelajari bagaimana situasi keuangan dari kompetitor saat ini, bagaimana juga kondisi penjualan mereka, loyalitas konsumen mereka, dan tujuan kompetitor dalam menetapkan harga. Apabila kompetitor memiliki tujuan untuk memperluas pangsa pasar dalam penetapan harga produknya, maka kompetitor akan cenderung bereaksi terhadap penurunan harga yang ditetapkan oleh perusahaan dengan cara menyesuaikan berapapun penurunan harga yang ditetapkan oleh perusahaan, maka kompetitor akan menyesuaikannya. Kemudian, apabila kompetitor memiliki tujuan penetapan harga, yaitu untuk memaksimalkan profit, maka apabila perusahaan merubah harganya, menurunkan atau menaikkan harganya, maka kompetitor mungkin akan bereaksi dengan cara meningkatkan budget iklannya, atau dengan meningkatkan kualitas produknya, sehingga mereka tidak kehilangan pangsa pasar, sehingga memperoleh profit yang maksimal. Demikian paparan saya pada chapter ini, semoga dapat diterima dan dipahami dengan baik. Kita berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih atas atensinya dan selamat lorai. Terima kasih atas 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 atas